Mengejutkan artis cilik Malaysia yang lumpuh usai kena iseng temannya di lokasi syuting Kisah miris harus dialami seorang artis cilik bernama Putri Ravasha 12 tahun asal Malaysia Kini dia masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit usai mengambil kecelakaan di lokasi syuting Putri Ravasha mengambil patah tulang pinggul setelah mengambil izin bulan lalu dan langsung tak bisa berjalan Artis cilik tersebut jatuh dalam posisi terlentang setelah kursi yang akan didudukinya ditarik oleh anak lain yang sedang guyon Kronologi kejadiannya dikutip dari media Malaysia HMetro bermula ketika ia berada di lokasi syuting akhir Februari 2023 lalu Pada saat itu Putri sedang mengambil gambar untuk serial Jagaku selamanya di beranjang selangor Malaysia Namun anak lain yang berada di lokasi yang sama dengan Putri tiba-tiba berbuat iseng dengan maksud untuk bercanda Anak tersebut menarik kursi yang akan diduduki Putri sampai-sampai tubuhnya terjatuh dalam posisi telentang Tak hanya itu Putri juga mengambil sakit setelah tulang pinggul dan punggungnya menabrak kaki-kaki tripod yang terbuat dari besi Melansir channel News Asia, pada suasana 14 Maret 2023 Putri Ravasha dikonfirmasi mengambil patah tulang pinggul Hal itu disebabkan saat terjatuh sang artis membentur kaki logam tripod Insiden miris ini mulai terungkap ke publik pada 26 Februari 2023 Saat itu sang ibu mengunggah sejumlah foto Putri yang sedang dirawat di rumah sakit Di unggahan pertama, ibu sang artis celik mengungkap bahwa anaknya mengambil insiden pada 22 Februari 2023 Akibatnya Putri harus memakai popok untuk buang air besar dan buang air kecil Ibu nda Putri menyebut anaknya saat ini dirawat di bangsal anak Sebelumnya Putri diperkirakan sudah bisa berjalan namun pada kenyataannya justru sebaliknya Menurut laporan medis, Putri diperkirakan sudah bisa berjalan sekarang Tapi dia bahkan tidak bisa berdiri apalagi berjalan Ucap Fatin Aliza Salmi, ibu nda Putri Tak lupa, ibu nda dari Putri pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas doa yang dikirimkan untuk Putri Terima kasih semua karena diteputus-putus mendoakan dan bertanya kabar Putri sangat menghargainya Semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmatnya, tutupnya Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya